Intro Oke bro selamat sore Kali ini saya pengen makan alpukat langsung Namun sebelumnya saya pengen juga melihat ini Bunga durian yang sudah mulai mekar ya Bunga durian mekar di sore hari Bisa dilihat ini duriannya seperti ini Bunga-bunganya ini ada penyerbukannya melalui kelanceng ini Hitam-hitam ini kecil-kecil beterbangan ini kelanceng Bisa teman-teman bisa lihat ini Nah ini kelancengnya itu masuk ke dalam bunga-bunganya ini Jadi penyerbukannya itu dibantu langsung oleh Kelanceng-kelanceng yang saya pelihara disana tadi di kotak ya Nah oke Kita bisa sambil menikmati Ini Menikmati Buka ini Buka alpukat ya Oke Kita kupas Ya nanti akan saya buat Alpucok Alpukat kocok kita Sebelumnya akan melihat bagaimana Bagian dalam ya Bagian dalamnya bagaimana ini guys Ya Bisa dilihat Bagian dalamnya sangat kuning Unsur menteganya Kentara banget ya Jadi ini alpukat Cocok ini kalau buat seger-segeran Buat kita makan langsung Ini bijinya ya Dan saya akan mencoba Ini ya Ini saya taruh disini dulu ya Bijinya Dan saya akan Akan coba untuk ini Kupas Akan saya coba untuk kupas Kupas Seperti biasa Kita kupas Seperti pisang ya Mudah sekali Dan Ini menjadi Apa ya Daya tarik itu sendiri Buahnya tebal Seperti ini Bisa dilihat ya Buahnya sangat tebal Kuning ya Baranya kuning Kuning kan Juga tebal ya Ada juga ini Dihiasi dengan Pohon durian Kaki ganda ekstrim Ini Yang sudah mulai berbuah Setelah kurang lebih Empat Tahun ya Waduh kesulitan bawaannya Tidak apa-apa Kita kupas Kita kupas Seperti ini juga Oke next Dan kita akan mencoba Untuk menikmati Aduh Kita menikmati Hmm Ciri khas menteganya itu Kentara banget Ciri khas menteganya Terlihat Cetok Boleh saya coba Oh ini Sang istri Ternyata minta ya Minta jatah dia Thank you Oke sekali lagi Bisa teman-teman lihat Wow Kenikmatan yang sungguh setiap dataranya Buahnya tebal Nah ini Dihiasi dengan Pohon Duren ya Pohon duren ini Hmm Mentega bingit Ini petiknya Harus tua pohon Ya Pak Iga Tua pohon dan Tidak overripe Ya Jadi matangnya itu pas Hmm Dimakan langsung aja Bagi saya itu sangat Cukup enak Namun Karena kami rencana Mau bikin Usaha Daru Alpukat Kocok Ya Mau Mau bikin alpukat kocok Dan alpukatnya yang modelnya gini-gini Luar biasa Nah Bagi teman-teman semua Yang mau bibitnya Yang mau bibitnya kita Ada ya Namun bibit kecil-kecil ya Yang besar kosong Karena sudah Banyak dibeli orang Dan kita belum sempat bikin lagi Hmm Ini Wow Hmm Luar biasa Nah oke Sekian semua Bagi pecinta tanaman alpukat Silahkan teman-teman Setidaknya tanam satu Di pekarangan rumah Seperti saya ini ya Semua pekarangan ini bisa dilihat Di sini Tanaman alpukat ya Ada juga sawo Black sapote Ada meme sapote Dan juga ada tanaman-tanaman yang lain Sebagai pelengkap untuk hiburan Nah Kalau ini kendel Nih Yang tampak buahnya ini kendel ini 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 buah kendel Itu belum tua itu ya Itu belum tua Ya tidak apa-apa Nah kalau ini Kalau jenis ini Yang belum berbuah di dalam plastik ini Ini jenis B10 Atau Bokongten Nah Jadi ini suatu Apa Tanaman jenis lain ya Tanaman jenis lain Jenis lain yang Sangat Bagus juga Untuk dikembangkan Ini introduksi Dari Vietnam Introduksi Introduksi Dari Vietnam Nah Kalau bagi yang teman-teman semua Kalau ini adalah Black sapote Mat giant Nah Teman-teman bisa melihat ini Black sapote Black sapote Mat giant Awas Black sapote Mat giant Daunnya lebar-lebar Seperti ini ya Ini usia tanam Kurang lebih Ya hampir satu tahun Tapi masih segini Karena bibitnya dulu Sangat-sangat kecil Nah Kalau teman-teman melihat Kalau yang ini Jenis BF Nah ini Bisa dilihat Ini ya Jenis ini Jenis BF Kecil-kecil Sudah berbunga Kecil-kecil Sudah berbunga Seperti ini Dan ini ada buahnya Lihat-lihat Di shot lebih dekat Ini Ini bunganya Ini buahnya Ini buahnya Pasal tanamannya itu Baru sebesar Kurang lebih 4 mili 4 mili Tapi sudah bisa Menunjukkan Jati dirinya Dengan berbuah Di waktu muda Nah oke Ini apa ini Yang dipot ini Ini yellow Vietnam Ya kekeringan ini Perlu disiram ini Tapi tidak apa-apa Maklum sudah mulai musim Kemarau Nah sekarang oke Oke next Sekali lagi Dukung kami berkembang Dengan cara share Like dan subscribe Tentu saja Teman-teman semua Tetap beraktifitas Dukung kami Perkembangan channel kami Agar kami bisa Tetap Bikin konten Bikin konten Dan sebagainya Untuk tujuannya Mengedukasi Menghibur Dan memotivasi Oke thank you Selamat sore Selamat beraktifitas Dan Semoga teman-teman semua Dalam keadaan sehat Wow Afiat Thank you So much Go Sukses Okay Okay Terima kasih.